Jadi sudahlah, lupakan saja 212, memang sih masih banyak pihak yang mengeluh-eluhkannya. Contohnya adalah Refli Harun, dia mengusulkan momen reuni itu dijadikan sebuah festival Islam di Indonesia. Jadi bahkan saya berharap kalau kondisi normal, Sobat Era sekalian, ini akan bisa jadi festival Islam Indonesia terbesar di dunia. Nah, menurutnya dengan masa yang sangat banyak, maka bukan tidak mungkin acara seperti reuni PA212 menjadi festival Islam terbesar di dunia. Bayangkan, jadi orang susah-susah mendatangkan turis misalnya, jangan-jangan kegiatan ini justru nanti bisa diandalkan untuk wadah turisme. Refli bermimpi, festival Islam ini berpotensi bagi dunia pariwisata dengan mendatangkan banyak turis dari berbagai belahan dunia. Jangan-jangan kegiatan ini justru nanti bisa jadi wadah bagi turisme. Jadi nanti ada the biggest Islamic festival in the world, ujar Refli. Ada the biggest Islamic festival in the world, ya kan? Bersaing dengan di Padang Arafah. Kalau Padang Arafah 3 jutaan umat manusia, di Padang Monas bisa lebih dari 3 jutaan misalnya. Refli juga memprediksi kemungkinan festival yang ducanakan tersebut bisa mengalahkan masa yang melaksanakan puncak ibadah haji di Padang Arafah. Kalau di sana 3 jutaan manusia, di Padang Monas bisa lebih dari 3 jutaan kutu Refli. Parang seperti Refli memang tidak bisa membedakan mimpi dan dunia nyata. Karena itulah, saya menyarankan kembalilah bertijak di bumi. Terus menerus mengenang kembali acara 212 pada 21 Desember 2016 adalah kebodohannya. Tapi sekali lagi, kita bicara kondisi yang normal dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi kondisi itu bisa tercapai. Masa sih kita mau terus dalam kondisi yang tidak normal ini, ya? Diombang-ambingkan dengan kondisi yang tidak jelas misalnya. Kami menjadi saksi, kalian sudah bekerja mati-matian. Tapi sebagai Muslim, kita harus percaya bahwa Allah akan melindungi dan membuka kemudahan bagi mereka yang berada di jalan yang benar. Kalian tidak berada di jalan yang benar. Karena itu Allah tidak akan beridoi apa yang kalian lakukan. Pengertian diawasi tentu terkait dengan kantip mas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan sekali lagi, hal yang beginian terkait dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan wilayah kepolisian. Bukan wilayah tentara. Bukan wilayah TNI adik. Jadi, jangan diberhadap-hadapkan antara sipil dengan TNI. Jadi, para aktivis alumni 212 mungkin mengira, itu adalah hari yang perlu dikenang. Karena itu adalah hari kemenangan umat Islam. Padahal bukan. Itu adalah hari yang menunjukkan betapa terbelakangnya umat Islam. Pada hari itu, ratusan ribu orang datang dan berkumpul untuk menuntut penangkapan Ahok atas dasar sebuah fitnah yang keji. Berdasarkan pidatonya di pulau Pramuka puluh seribu itu. Saya sudah baca, dari itu hanya 13 menit saja yang menjadi pusat perhatian. Surat Al-Ma'idah itu. Di Bohoy pakai surat Al-Ma'idah 51. Saya melihat tidak ada penistan itu. Itu yang saya, bukan saya tidak bela Ahok. Saya bela, dia dituduh menghina Al-Quran dan Ulama. Ini yang saya bantah. Bukan membela Ahok. Ribuan orang datang dimobilisasi untuk mengeluarkan ujaran kebencian. Tak ada tanda-tanda kedamaian Islam di sana. Pada hari itu, para pemuka agama berteriak-teriak, mencacimaki, mengajak umat Islam menjadi kaum yang tak menggunakan akal sehat. Ayo, 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 bunuh Ahok. Ayo, bunuh Ahok. Sekarang, bunuhkan. Kita akan coba-coba untuk melindungi penista agama. Kalau Bapak Presiden melindungi penista agama, negara membiarkan penista agama, kami tidak segen-segen. Untuk datang lagi, merebut balai kota, bahkan kami akan kepung istana. Dan kalau masih tidak bisa juga, kami siap membuat suatu revolusi di negeri ini. Untuk merebut gedung DPR-MPR, dan kami tidak menginginkan pemimpin yang melindungi penista agama. Wahai pendukung Rizik dan 212, Sudahlah, kami tentu hormati hak kalian untuk melanjutkan perjuangan kalian menjadikan Indonesia negara terbelakang. Meski dilarang pihak kepolisian, Masa Reuni 212 tetap mencoba mendekat kawasan Monas dan Patung Kuda pada kami sepagi. Baju batik untuk shalat, kan bagus banget ya. Baju batik untuk shalat, untuk ngaji, untuk zikiran, bagus kan. Lebih bagus daripada gamis untuk demo. Bahwa aksi 212 adalah monumen perlawanan rakyat. Gamis sorban demo, jelek sekali. Kami ibah kalau kalian masih terus berusaha memperjuangkan Reuni 212. Kalian sudah melakukan segala hal, tapi tidak juga bisa terwujud. Kalian semula dengan gagah menyatakan akan ada Reuni Akbar 212 di Monas. Ibahkan. Kami dari persoalan alumni 212. Menghimbau alumni 212 untuk segera bangun dan tegak berdiri lanjutkan perjuangan. Tercapai. Masa sih kita mau terus dalam kondisi yang tidak normal ini. diombang-ambingkan dengan kondisi yang tidak jelas misalnya. Agama Islam agama yang suci, suci tidak? Maka membelanya harus dengan cara yang mulia. Membelanya harus dengan cara yang suci. Bahkan beredar seruan Rizik Sihat agar umat membanjiri acara Reuni Alumni 212. Dalam seruan yang beredar luas itu terpampang foto Rizik dan momen Reuni Akbar di kawasan Monas. Jangan takut lagi sekarang dengan corona, su. Tiba lah kita untuk rapatkan barisan kita, torun ke jalan lagi, sudara. Kalau membela Islam dengan cara kasar, tidak membela Islam, bahkan mengotori, mencidrai, merusak kesucian kemuliaan agama Islam. Oh iya, satu lagi yang harus kita kenang tentang 212. Itulah aksi yang akhirnya membongkar skandal mesum sang Habib. Ketika itu Firza ditahan karena dianggap terlibat dalam aksi makar yang terkait dengan aksi 212. Tadi malam itu saya habis gempur Habib, bombardir. Oh, saya bilang Habib sudah keterlaluan batas ya. Saya bilang, aku sudah kelewatan, saya cukup sabar ya. Jangan coba-coba mainin saya, saya bilang. Ya, saya sudah punya firasa tidak enak. Saya bilang, Habib tidak jelas. Oh, saya kagetkan. Loh Firza, Firza berarti bohong. Firza tidak, Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus chat. Saya tidak mau sakit sendiri. Seperti itu. Ada, dia janji mau nikah. Dia janji mau nikah. Dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Satres dia, Kak Emah. Tolong Firza, tolong. Sudah, saya tidak mau lagi berjuang. Dia bilang, saya suruh orang lain aja mimpin. Eh, saya bilang, saya tidak ada punya niat ya. Saya bilang, saya tidak punya niat untuk memberi Habib sakit atau apa. Tapi saya pengen ini murni, jangan dicampur aduk cinta saya sama Habib dengan yang lain. Kan soal chat mesum yang beredar di awal-awal 2017? Isinya adalah percakapan seks yang vulgar, pemuatan foto-foto telanjang pihak perempuan yang sangat eksplisif, dan bahkan percakapan tentang kerumitan hubungan dengan istri sahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut Surat Perintah Penghentian Perkara atau SP3 atas kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Atas putusan itu, Polda Metro Jaya diminta kembali menyelidiki kasus tersebut. Kuasa Hukum Pegugat Febriante Dunggio berharap Polda Metro Jaya transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyelidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara 30% dan yang kedua saudara IRS. Ya kalau kita sih meminta setelah dibacakan tadi putusan, ya secepatnya yang Polda Metro Jaya, Bepo Polisian itu segera melaksanakan amal putusan yang dibacakan oleh Bajar Sakit. Ya silakan saja nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu, ya petikannya akan kita tunggu nanti. Petikan putusannya seperti apa, nanti apa, nanti nanti lanjut ke depan, nanti seperti apa yang kita sampaikan. Babak baru kasus cat musum Rizik Sihab dan Firza Husein dimulai setelah pengadilan negeri Jakarta Selatan mencabut SP3 kasus ini. Berikut rekam jejak dan fakta dalam kasus yang sempat heboh dengan julukan Baladat Cinta Rizik ini. Kasus ini berawal dari sebuah situs beralamat www.baladatcintarizik.com pada awal 2017. Situs tersebut memuat konten gambar percakapan tak senonoh dalam aplikasi WhatsApp antara seorang pria yang disebut sebagai Rizik Sihab dan perempuan yang disebut-sebut Firza Husein. Lapor Jeffrey Azar melampirkan bukti printout percakapan mereka.